Intro Ini hasil foto bersama Asia's Next Top Model Tuh Ya kapan lagi aku cantik sendiri diantara model-model ini kan Soalnya kalau tadi saya juga melakukan ugly face kayak gini Bener-bener jelek gitu loh kalau mereka kan seagli-aglinya masih cantik jadi ya inilah aku Pilih, pilih Sarah, Asia's Next Top Model, pilih Sarah Oke tamu saya berikutnya nanti kita lihat ya ugly face nya dia bener-bener ugly atau enggak Igor Saikoji, sini dong Yo Wow Gue ada masalah Udah bisa gue Sorry banget, jangan gitu-gitu gue sengit inget Igor, Igor, lihat dong Lihat nih, aku tuh baik banget sama kamu Karena kemarin aku dengar kamu habis syuting film dan kamu tidak pakai stuntman atau lain-lain Lari-lari sendiri dan melakukan semuanya sendiri I give you the seat Look, you know why Coba duduk dulu Oke 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 You know why Kita kasih tepuk tangan sampe Tidur, dua tiga Saikoji duduk dulu Nah You know why Tapi kamu jangan tertidur ya Lepas sepatunya, lepas sepatunya Wah ini You have to take off your sneakers Karena aku akan kasih kamu treatment refleksi Tapi bukan aku yang melakukan Tapi ini harus dilepas nih sepatunya Harus, kenapa? Lu kasih kakinya bolong ya Kas kakinya bolong ya Udah keren banget sepatunya soalnya Udah dicuci belum sih kakinya? Bersih tuh Untung ada wangi kopi Enggak, 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 enggak Coba lihat Gak usah Lu tuh malu-malu banget sih It's alright Just show your little cutie Kita kasih tepuk tangan Kakinya Seikoji Siapa? Di antara kalian yang nonton disini Sudah pernah ngeliat jempol-jempolnya dia Belum kan? Belum kan? Di acara ini anda bisa melihat Jempol kaki artis Mas boleh kesini sebentar mas Nah ini dia Mas siapa namanya mas? Mas Taufik Mas Taufik Ini mas Saikoji Mau direfleksi harus dibuka kos kakinya atau gimana? Biasa sih kita buka Dibuka? Nah dibuka Kalau gak biasa gak apa-apa dong Kamu gak bisa direfleksi? Enggak, maksudnya kan saya gak biasanya Kamu pernah direfleksi gak? Pernah, pernah Kamu kenapa sih kakinya kapalan? Enggak Dingin Yaudah Kalau gak dibuka Gini-gini aja bisa Dia malu mas Oke silahkan mas Boleh silahkan mulai refleksi mas Oke Waduh Kalau saya merem Jangan disalahin Jangan dong Jangan merem dulu lah Aku mau nanya-nanya sama kamu Ini jadi kemarin katakannya kamu baru selesai film horror Ikut bermain Sudah kelar ya? Sudah kelar Sudah kelar? Sudah kelar Sudah kelar tapi filmnya baru rilis kapan? 24 April 24 April Oke sebentar lagi dan judulnya lumayan horror nih Judulnya kasih tau semuanya Judulnya itu Mall Klender Mall Klender Berarti di mall itu ada hantu? Menurut film ini iya Kamu jadi apa gak jadi hantu? Lo jadi apa sih? Oke, jadi film Mall Klender ini ceritanya tentang 4 orang bersahabat 4 orang bersahabat yang mereka 4-4 nya ini suka nyari hal-hal yang serem-serem Oh memang sengaja cari yang gaib-gaib Sakit? Enggak, cuma kaget aja Oke Manja dia Mas Taufik Terus? Terus, nah mereka dapat tantangan untuk nginep satu malem di sebuah mall Untuk membuktiin kalo di mall itu ga ada apa-apa Kalo misalnya di mall itu ga ada apa-apa mereka dapat duit Oke Kalo misalnya ternyata ada apa-apa ya mereka dapat liputannya gitu Oke Tapi mereka apa? Mereka bisa membasmi apa-apa itu atau engga cuman memang untuk dikasih lihat apa? Mereka kalo udah ngeliat apa-apa yang aneh-aneh apa yang terjadi? Mereka memang selama ini suka nyari-nyari gitu tapi belum nemu Oh gitu Nah sejarahnya memang mall ini memang waktu kerusuhan tahun 1998 dulu Oke Kan pernah ada yang terperangkap katanya Oke Waktu dijarah dan terbakar Oh ini cerita benerannya ya? Dalam cerita benerannya seperti itu Jadi katanya Ada isinya Ada apa-apanya gitu Shootingnya beneran di mall itu? Ada beberapa bagian yang memang ngambil disitu tapi sebagian besar juga kita shooting di Tangerang Beneran ada ga? Kalo gue sih ga ngeliat apa-apa Engga? Tapi terus katanya kamu jadi di adegan-adegan ini tidak pake stuntman Memang ada adegan apa? Kamu loncat dari lantai 5 ke lantai 3 apa gimana? Ada 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 Iya Enak ga? Lumayan antara enak dan tersiksa Mas Yasi aku bentar lagi mau coba mas Ini bisa benerin sakit pinggang ga sih refleksi? Bisa beneran Bisa? Oh iya mungkin nanti Mas mas kalo ngajak ngomong itu jangan berhenti di tengah kayak gitu Nah itu Sakit ya? Eh Sekoji kamu melakukan adegan aga dengan apa? Iya Sampai aku dibilang sama tim kreatif harus memanggil refleksi untuk membantu kamu relaksasi Oke Jadi Sebetulnya Adegannya itu Kan biasanya kan kalo misalnya kayak development horor luar gitu Iya Suka ada adegan-adegan yang kita diganggu sama yang ga terlihat Oke Ditarik-tarik gitu Oh ada adegan ditarik-tarik? Ada adegan Ditarik kenceng gitu Mental gitu Mental ada gitu Nah biasanya kalo untuk meran-meran yang lain kan saya bareng sama Dini Sumargo Okay Okay Dari Aulia, Tasya, Camilla Itu nyari stuntman nya gampang Oke Yang bagian kamu? Yang bagian saya nyari stuntman nya ga nemu-nemu Oh ga Jadi mau ga mau Mau ga mau Jadi akhirnya acting sendiri gitu Jadi capek Jadi setiap hari pegel-pegel dong Lumayan ketarik-tarik Memar-memar Barit-barit dikit Tapi semuanya demi Supaya film nya jadinya bagus Kan enak gitu Kalo udah jatuh Ga usah ada belakang Tetep mukanya muka di kamera gitu Oh jadi total Total dan keliatan semuanya Berarti kalo habis ini kamu siap dong main film action? Iya Siap dong Dibanting-banting dari motor gitu Boleh juga gitu Sebenernya pengen banget main film action yang Memang action Kan jarang kan ada orang yang badannya gede Tapi di film action tuh kayak Dibanting-banting juga gitu Dibanting-banting juga gitu Jadi siap beneran? Siap Kalo ada yang ngajak mau ya? Kalo ada yang ngajak mau Ini gimana sih? Dia katanya ga pake stuntman dibanting-banting oke Diteken-tekan dikit AO-AO Berarti kamu berisik dong Waktu kamu dibanting-banting Ditarik-tarik waktu action itu Engga juga Kalo misalnya disitu kan ada stunt director nya Dia ngasih tau kalo misalnya jatuh tuh kayak gimana gitu posisinya Oh jatuh yang bener ya Supaya ga sakit pinggang kayak aku ya By the way kenapa sih emang ini? Ini ada biasa lah Aku tadi udah bilang aku skydiving Terus abis skydiving aku tuh main volley pantai Abis gitu aku surfing Terus kasih makan hiu Kasih makan hiu Jadi banyak banget kegiatanku di pagi hari Sampai akhirnya begini nyeri cangking begini Oke tapi kan gapapa ini kan tantangan kita pengen liat nanti filmnya Ini ada kopi untukmu Gila kamu tuh dimanja banget loh say koji disini luar biasa deh Nah ini coba kita liat kopinya dibikin apa Tuh dibikin ada hatinya ada nama aku Kamu minum kopi ga sih? Makasih Mas Siwan Kamu minum kopi ga sih? Minum juga kok Minum kopi ya nanti bisa dinikmatin Katanya ada hobi lain juga dari dirimu itu katanya lagi suka bikin Roniman Iya Roniman ini parodi Iron Man Iya Boleh kasih liat ga aku pengen tau seperti apa sih Oh ini Ini Roniman Si Roniman Iya Ini sejak kapan suka bikin si Roniman ini? Dari sekitar 2 tahun yang lalu Aha udah lama ya Emang suka Jadi suka sama Iron Man Udah lama sebetulnya Kebetulan setelah itu action figure nya keluar Action figure nya keluar Nah awalnya itu pake action figure yang memang Full body Iron Man Aha Akhirnya diubah diambil palanya doang Ditempel di yang ukurannya sama Di model itu ya Terus dibikin seakan-akan dia tuh punya aktivitas sehari-hari gitu Oh iya Ini sebetulnya mau mamer koleksi sepatu pasti ya Karena gambar belakangnya keliatan Tapi liat dong kan sepatunya sama Iya oh kok bisa bikin sepatu kecil itu? Emang ada sepatu sekecil itu Oh ada ya? Ada Itu segede apa sih model itu? Itu namanya six scale Jadi dia sekitar 12 inci Yang sekitar gitu ya? Segini lah Oke jadi ini menghabiskan waktu musah hari-hari juga Biasanya kalo bikin kayak gini dalam seminggu berapa kali nih bikin Nah itu dia Foto siap-siap gini Kalo misalnya lagi banyak bikin begituan Itu berarti lagi gak banyak kerjaan Oh itu lagi gak banyak kerjaan ya Kalo kayak kemarin-kemarin lagi bikin scoring untuk film horror Lagi dibanting-banting Pasti lagi stop dulu ya Saya Koji terimakasih sudah hadir disini Ada kaos untukmu Wah Saya Koji kita harus foto nih sebentar Apakah ini akan muat? Aduh Sebentar ya Bisa Bisa Pada sayangnya Iya Iya Mas Mas aja yang fotoin ya mas ya Oke mas Ini tinggal dicukruk pencet gini Sorry Saya Koji boleh disampaikan Nah itu tombolnya yang itu Nah Oke Oke mas Jangan keliatan aku sakit pinggang ya mas Muka jelek ya Muka jelek Iya muka jelek ya Siap Satu Dua Tiga Udah mas Oke terimakasih Igor Kaikoji Sukses for you Kita tunggu filmnya Kita tunggu nanti musiknya seperti apa di film itu Silahkan Mas Sofik Mas Sofik terimakasih loh Tapi jangan kemana-mana Abis ini aku ya Dan ini kalian juga jangan kemana-mana Karena ada tamuku yang lain Dan mereka akan perform disini Tetap secara sehat Oke Tietik Siapa University anime